Intro Ya assalamualaikum wr. wb Selamat datang di channel kelas biologi SMA Kali ini kita akan belajar materi kelas 11 IPA Yaitu bab pertama tentang struktur dan fungsi sel Bab struktur dan fungsi sel ini akan dipecah menjadi 4 video ya Dimana pada video pertama kita akan belajar tentang sejarah penemuan sel Ya kita mulai saja materi tentang struktur dan fungsi sel Submateri sejarah penemuan sel Berikut adalah peta konsep materi struktur dan fungsi sel Dimana kita akan mempelajari tentang sejarah penemuan sel Yang akan dibahas di dalam video ini Kemudian kita akan membahas tentang komponen penyusun kimiawi dari sel Yang terdiri atas nyawa kimia organik maupun anorganik Yang akan dibahas di video bagian kedua Selain itu kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi sel Serta perbedaan sel kumbuhan dan sel hewan Yang akan dibahas di video bagian ketiga Dan materi terakhir Bab struktur dan fungsi sel adalah tentang proses-proses di dalam sel Yang meliputi transport melalui membran sel Serta sintesis protein Yang akan dibahas di video bagian keempat Ya sebelum kita masuk ke materi sejarah penemuan sel Kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari sel itu sendiri Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang menyusun makhluk hidup Kalau kita lihat bawang merah ini Kemudian kita iris tipis permukaan bawangnya Dan kemudian kita lihat di bawah mikroskop Maka kita akan menemukan struktur seperti sarang lebah ini ya Dan satu ini dikenal dengan istilah sel Jadi sel-sel inilah yang menyusun bawang merah Dan inilah yang dimaksud sel sebagai penyusun dari makhluk hidup Kalau kita ingat pelajaran di SMP sebelumnya tentang sel Kita mengetahui bahwa sel tersusun atas sitoplasma atau cairan sel Serta terdapat organel-organel di dalamnya Organel-organel tersebut antara lain adalah Ada ribosom, kemudian retikulum endoplasma Kemudian ada badan golgi, dan lain-lain Dengan adanya sitoplasma dan organel-organel di dalamnya Sel mampu melakukan sintesis berbagai macam senyawa kimia organik Mampu juga untuk menghasilkan energi Mampu untuk mengatur keluar dan masuknya zat dari dan ke dalam sel Mampu mengurai senyawa kimia yang masuk ke dalam sel dan lain-lain Namun, jika sel tersebut pecah dan organel-organelnya terpisah-pisah Maka fungsi sel seperti yang disebutkan sebelumnya Tidak akan dapat dilakukan lagi Inilah yang dimaksud sel sebagai unit terkecil dari kehidupan Dimana sel tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil Yang dapat berdiri sendiri untuk melakukan berbagai fungsi seperti yang disebutkan sebelumnya Karena suatu sel mampu untuk berdiri sendiri Maka kita dapat menemukan makhluk hidup yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel Makhluk hidup yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel kita kenal dengan istilah uniseluler Sedangkan, makhluk hidup yang tubuhnya tersusun dari banyak sel kita kenal dengan istilah multiseluler Berikut adalah contoh beberapa makhluk hidup yang uniseluler dan multiseluler Contoh dari makhluk hidup yang uniseluler adalah paramecium Ya, ini paramecium ya Yang bentuknya seperti sendal jepit dan tubuhnya terdiri atas satu sel Di dalamnya terdapat organel-organel yang mampu mencerna makanan Mengedarkan sari-sari makanan dan fungsi hidup lainnya Dan tidak saya detailkan karena sudah pernah kita pelajari di kelas 10 tentang kingdom protista Contoh makhluk hidup uniseluler berikutnya adalah bakteri Ya, inilah tubuh bakteri ya yang terdiri atas satu sel Dan kita juga telah mempelajarinya di kelas 10 pada bab kingdom monera Contoh selanjutnya makhluk hidup yang uniseluler adalah amuba Ini amuba ya Mirip seperti paramecium namun makhluk hidup ini tubuhnya dapat dijulurkan seperti kaki-kaki yang memanjang seperti ini Ini juga sama ya Yang fungsinya untuk bergerak dan mengambil makanan Dan kaki-kaki ini dikenal dengan isilah pseudopodia Dan sudah kita pelajari sebelumnya di kingdom protista di kelas 10 Contoh makhluk hidup uniseluler berikutnya adalah euglena Berbeda dengan makhluk hidup uniseluler sebelumnya Euglena ini telah memiliki kloroplas sehingga dia mampu untuk melakukan fotosintesis Dan menghasilkan makanannya sendiri Dan info lengkapnya tentang euglena ini sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 10 yaitu materi kingdom protista Contoh makhluk hidup yang multiseluler adalah makhluk hidup Makhluk hidup yang dapat kita lihat tanpa harus menggunakan alat pembesar seperti mikroskop di sekitar kita sehari-hari Saya ambil contohnya ya yang gampang adalah lalat ini ya Dari bagian mata lalat ini tampak tersusun atas bulatan-bulatan yang tiap bulatannya ini adalah satu sel Menandakan untuk membentuk satu tubuh lalat yang utuh seperti ini Ini dibutuhkan banyak sekali sel-sel sehingga lalat ini dimasukkan ke dalam makhluk hidup yang multiseluler Ia berikutnya kita akan membahas tentang ukuran sel Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa untuk melihat makhluk hidup bersel satu atau uniseluler kita membutuhkan alat pembesar seperti mikroskop Hal tersebut disebabkan karena ukuran sel sangat kecil sehingga sulit dilihat jika kita tidak menggunakan alat pembesar Kisaran ukuran sel adalah antara 1 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer Seperti pada sel bakteri ini ya Kemudian ini adalah sel darah merah manusia Kemudian ini adalah kamir yang masuk ke dalam kingdom fungi Kemudian ini sel hewan Kemudian sel tumbuhan yang masuk ke dalam range 1 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer Walaupun demikian ada beberapa sel yang memiliki ukuran yang lebih besar Seperti misalnya sel telur pada manusia Kemudian juga para maizium ini lebih besar dari 100 mikrometer Namun kisaran ukuran sel rata-rata itu adalah 1 sampai dengan 100 mikrometer Karena ukuran sel begitu kecil maka sejarah penemuan sel itu sangat berhubungan dengan sejarah penemuan mikroskop Ya kita masuk ke dalam materi sejarah penemuan sel Trik untuk mempelajari sejarah penemuan sel adalah Kalian harus hafal nama-nama ilmuwan beserta dengan teori yang dicetuskannya Saran saya sih kalian harus bikin table Kemudian kalian hafalkan sehari-hari Ya mikroskop pertama kali ditemukan oleh Hans Jensen dan Zacharias Jensen Bapak dan anak dari keluarga asal Belanda ini berprofesi sebagai pembuat kacamata Mereka menggunakan lensa cembung dan lensa cekung Untuk dijadikan mikroskop yang mampu memperbesar benda-benda yang kecil Menjadi 3 sampai dengan 9 kali lebih besar dari aslinya Berikut adalah bentuk mikroskop yang dibuat oleh Hans Jensen dan Zacharias Jensen Lensanya ada dua ya Yaitu di bagian ini yang merupakan lensa objektif yang dekat dengan objek yang akan dia mati Dan di bagian sini juga ada lensa okuler yang dimana di sudut ini akan digunakan untuk melihat objek yang akan diperbesar Mikroskop buatan Hans Jensen dan Zacharias Jensen kemudian disempurnakan oleh Anthony van Leunhoek Yang membuat mikroskop yang mampu memperbesar objek hingga 100 sampai dengan 200 kali dari ukuran aslinya Anthony van Leunhoek adalah saudagar asal Belanda dan memiliki hobi mengasah kaca Untuk dijadikan lensa yang mampu untuk memperbesar objek yang dia mati Akhirnya beliau mampu membuat mikroskop dengan satu lensa Atau dikenal dengan istilah mikroskop monokuler Kemampuan mikroskop buatan Anthony van Leunhoek yang mampu memperbesar objek hingga 200 kali Menyebabkan dia diberi gelar bapak mikroskop Anthony van Leunhoek juga orang yang pertama kali melihat makhluk hidup bersel satu atau uniseluler Beliau lah yang pertama kali menemukan bakteri dan protozoa Karena jasanya Anthony van Leunhoek juga dikenal sebagai bapak mikrobiologi Yaitu cabang ilmu yang mempelajari maluk hidup renik Yang hanya dapat dilihat dengan bantuan alat membesar seperti mikroskop Ya berikut adalah gambar mikroskop buatan Anthony van Leunhoek Dimana lensanya hanya terdiri atas satu ya Nih yang ini nih, disini yang bulatan ini nih Dan objek yang akan dia mati ditaruh di jalur sini di ujungnya Kemudian kita akan melihatnya dari sisi sebaliknya Ya berikut adalah struktur mikroskop dari Anthony van Leunhoek Disini lensanya, kemudian objeknya ditaruh disini Kemudian disini ada alat untuk diputar ya Tujuannya pada saat diputar bisa memajukan atau memundurkan dari jarum tempat untuk menaruh objek yang akan dia mati Tujuannya adalah untuk mencari titik fokus dari objek yang akan dia mati Sehingga benda yang dia mati nanti dapat terlihat dengan jelas Berikut adalah cara bagaimana mengamati suatu objek menggunakan mikroskop Anthony van Leunhoek Jadi objeknya ditaruh disini, kemudian kita melihatnya dari sisi sebelah sana Seperti bapak ini ya, yang sedang menggunakan mikroskop Anthony van Leunhoek Hasil pengamatan Anthony van Leunhoek kemudian dibukukan dan diberi judul Nature Atau alam di Indonesia-kannya Di dalamnya berisi gambar-gambar hasil pengamatannya terhadap benda mati maupun maluk hidup Dilihat dari mikroskop buatannya Berikut adalah salah satu halaman dari buku Anthony van Leunhoek Dimana kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan mikroskop yang dibuatnya Kita dapat melihat dengan jelas struktur tubuh dari maluk hidup yang digambarnya Berikut gambar pengamatan air rendaman jerami Menggunakan mikroskop Anthony van Leunhoek Dan tampak struktur bulat-bulat seperti ini ya Dan ini dikenal dengan bakteri Ini juga bakteri yang memiliki flagel ya Atau buluh campuk untuk bergerak di air Berikut gambar bakteri yang diamati oleh Anthony van Leunhoek Melalui mikroskop buatannya Dan dimuat di salah satu halaman bukunya Ya ini juga sama ya Gambar bakteri dan bermacam-macam Ada yang bentuknya bulat dan yang berbentuknya batak Dan ini termuat di dalam bukunya Ya pada tahun 1665 Seorang ilmuwan Inggris ari fisika, kimia, dan matematika bernama Robert Hooke Membuat mikroskop yang lebih baik dibandingkan buatan dari Anthony van Leunhoek Mikroskop buatan Robert Hooke memiliki pencahayaan yang lebih baik Sehingga bayangan objek yang diamati lebih fokus dan jelas Berikut gambar mikroskop yang dibuat oleh Robert Hooke Dimana pada mikroskop Robert Hooke ini Ia menggunakan lampu minyak sebagai sumber cahaya Kemudian di depan lampu minyak Terdapat botol kaca yang berisi air Dan fungsinya mirip seperti lensa yang besar Dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya dari lampu minyak ke bagian yang ini ya Yang merupakan lensa kaca yang berfungsi memfokuskan cahaya juga ke bagian sini Dan ini adalah tempat objek yang diamati diletakkan pada mikroskop Robert Hooke Selanjutnya cahaya yang mengenai objek yang akan diamati dipantulkan ke mikroskop Robert Hooke ya Dan disini ada lensa objektif yang akan memperbesar bayangan objek Dan kemudian diteruskan ke lensa okuler yang ada disini ya Dan di lensa okuler terjadi juga pembesaran objek Sehingga pada saat mata kita melihat pada bagian ini Maka akan menangkap bayangan benda yang telah diperbesar oleh dua lensa Sehingga bayangan benda yang diamati menjadi lebih besar dari aslinya Penemuan Robert Hooke yang fenomenal adalah hasil pengamatannya Pada sayatan batang tumbuhan quercos sabut atau dikenal dengan pohon ek gabus Hasil pengamatannya menemukan struktur seperti ruang kosong Atau kamar kecil atau bilik kecil atau kotak-kotak kecil Seperti pada gambar di samping ini ya Jadi sayatan batang tumbuhan pohon ek gabus Memperlihatkan bahwa tumbuhan tersebut tersusun atas ruang-ruang kosong Dan ruang atau struktur seperti ini dinamakan sebagai cellula atau cella Dan dari istilah inilah maka dikenal istilah cell Jadi Robert Hooke adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah cell Sebagai penyusun tubuh dari makhluk hidup Pada zaman Anthony van Leeuwenhoek istilah cell belum dikenal Istilah cell baru diperkenalkan oleh Robert Hooke Walaupun saat ini kita mengetahui bahwa cell di dalamnya tidaklah kosong Melainkan berisi cairan cell dengan organel-organel cell berada di dalamnya Robert Hooke melihat struktur seperti kamar kosong atau ruang kosong Karena ia mengamati cell pada kulit tumbuhan Quercus Sabir Dan kulit tumbuhan Quercus Sabir memang tersusun atas cell-cell yang telah mati Dan membentuk gabus Sehingga saat ia mati di dalam cellnya tidak terdapat cairan cell maupun organel-organel cell Ya berikut gambar tumbuhan Quercus Sabir yang dikenal juga dengan sebutan Pond X gabus Karena kulit batangnya tersusun atas cell-cell yang telah mati dan membentuk jaringan gabus Ini juga ya gambar pohon X gabus dan kulit batang tumbuhan ini Umumnya dimanfaatkan manusia untuk membuat sumbat tutup botol Kulit batangnya sengaja diambil atau dikupas oleh manusia Sehingga kondisi pohonnya jadi seperti ini ya Ini juga ya gambar batang tumbuhan Quercus Sabir Yang sebagian kulit batangnya sudah dikelupas dan jadikan sumbat tutup botol Berikut contoh gambar sumbat tutup botol yang memanfaatkan kulit jabus Dari tumbuhan Quercus Sabir Sama seperti Anthony Van Loenhoek Hasil pengamatan dari Robert Hooke kemudian dibukukan dengan judul Mikrografia Mikro itu kecil, grafia itu gambar Berikut salah satu gambar struktur tubuh serangga Yang terdapat pada salah satu halaman buku Robert Hooke Yang terlihat gambarnya sangat detail sekali ya Ini juga sama hasil pengamatan pada serangga menggunakan mikroskopnya Anthony Van Loenhoek Ini pengamatan pada daun Sedangkan ini pengamatan pada mata lalat Dan ini gambar Robert Hooke pada saat pengamatan Hiva pada fungi ya Dan ini adalah gambar serat kain yang diamati di bawah mikroskop buatan Robert Hooke Ya sebenarnya kedua ilmuwan yaitu Anthony Van Loenhoek dan Robert Hooke telah menemukan sel Akan tetapi pada saat itu tak seorang pun memahami apa arti dari semua itu Hingga pada tahun 1809 Jean Baptiste de Lamarck menyatakan bahwa sebetulnya Makhluk hidup merupakan kumpulan dari sel-sel Dan di dalam sel-sel terdapat cairan yang komplek Pernyataan Lamarck diperkuat oleh dua ilmuwan Yaitu pertama Ludov Christian Treviranus yang ini ya fotonya ya Dan ilmuwan kedua adalah Johan Jakob Paul Moldenhauer yang ini fotonya ya Mereka menyatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel Temuan lainnya yang memperkuat teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup tersusun atas sel adalah Henry Butrohead Beliau menyatakan bahwa sel merupakan bagian fundamental organisme Fundamental itu dasar atau penyusun utama dari tubuh makhluk hidup Beliau juga melakukan penelitian kepada makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler Dan menemukan bahwa makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel Sel-selnya mengalami modifikasi Contohnya pada sel-sel daun pada gambar ini ya Dimana sel-sel lapisan atas daun berfungsi untuk melindungi sel-sel di bagian bawahnya Sedangkan sel-sel yang berada di bagian bawahnya yang ini ya Ini berfungsi untuk menghasilkan zat makanan Jadi sel-sel makhluk hidup yang multiseluler sel-selnya telah memiliki peran tersendiri dalam tubuh makhluk hidup tersebut Inilah yang mencetuskan Henry menyimpulkan bahwa sel bukan hanya unit struktural atau unit penyusun makhluk hidup Namun juga unit fisiologis yaitu masing-masing sel memiliki fungsi tersendiri di dalam tubuh makhluk hidup tersebut Orang yang pertama kali mencetuskan bahwa sel itu bukanlah kamar kosong Melainkan berisi sitoplasma atau cairan sel Adalah dua orang ilmuwan yang melakukan pengamatan terhadap sel pada waktu yang bersamaan yaitu di tahun 1830 Orang yang pertama adalah Matthias Jacobskeleiden Yang ini ya orangnya Dan dia melakukan pengamatan pada sel tumbuhan Sedangkan ilmuwan kedua adalah Theodor Swann Yang ini ya fotonya Dan dia melakukan pengamatan pada sel hewan Keduanya mengajukan teori tentang sel yaitu Semua makhluk hidup tersusun atas sel Dan sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup yang memiliki aktivitas kehidupan Artinya jika sel ini dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Maka tidak akan dapat melakukan kegiatan sel seperti saat masih kondisi utuh Matthias Jacobskeleiden dan Theodor Scewan juga mengemukakan bahwa ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel Atau dikenal dengan istilah uniseluler Namun ada juga yang tersusun dari banyak sel atau dikenal dengan istilah multiseluler Penelitian tentang sel juga dilakukan oleh Robert Brown Ilmuwan asal Skotlandia Beliau intens mengamati struktur sel pada tanaman anggrek Hingga akhirnya menemukan suatu benda kecil di dalam sel Dan diberi nama inti sel atau nukleus Dan menurut Brown, nukleus sangat penting artinya bagi sel Yaitu sebagai pengatur segala aktivitas sel Ternyataan Brown yang menyatakan benda nukleus berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas sel didukung oleh ilmuwan Claude Bernard Berdasarkan hasil penelitiannya Beliau menyatakan bahwa struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan sel itu adalah inti sel Ilmuwan berikutnya yang meliti sel adalah Felix Bujardin Beliau menemukan bahwa sel terdiri atas dinding sel dan isi sel Isi sel merupakan materi yang bersifat hidup dan merupakan bagian terpenting dari sel yang dikenal dengan istilah protoplasma Dan menurut Felix Bujardin, protoplasma inilah bagian terpenting dari sel Oh iya, tambahan informasi kalian harus bisa membedakan antara sitoplasma dengan protoplasma ya Seringkari sitoplasma dan protoplasma disamakan padahal keduanya berbeda Sitoplasma itu adalah cairan sel yang berada di antara membran sel dengan inti sel Jadi inti selnya tidak termasuk Termasuk cairan yang ada di dalam inti sel itu tidak masuk ke dalam sitoplasma Sedangkan protoplasma itu adalah sitoplasma digabung dengan cairan yang ada di dalam inti sel maupun di dalam organel-organel sel Istilah protoplasma sebenarnya telah dikenalkan terlebih dahulu oleh Johannes Burkine Jadi sebelum Felix Bujardin, istilah protoplasma telah dikenalkan oleh Johannes Burkine Pertama kali istilah protoplasma digunakan oleh Johannes Burkine Untuk menamai bahan embrional sel telur, mulai dari kuning telur hingga putih telurnya Selanjutnya, istilah tersebut dipakai untuk menamai cairan yang terdapat di dalam sel hidup Dan Johannes Burkine juga menyatakan bahwa keberadaan protoplasma merupakan suatu yang penting sebagai penanda kehidupan dari suatu sel tersebut Karena nantinya protoplasma ini akan melakukan aktivitas metabolisme dan kemudian akan terbentuklah maluk hidup yaitu ayam Penelitian tentang sel juga dilakukan oleh Max Kudzi dan Thomas Henry Huckley Mereka menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan Maksud dari dasar fisik kehidupan adalah bahwa protoplasma bukan hanya sebagai bagian penyusun sel Namun juga merupakan bagian terpenting dari sel Karena pada protoplasmalah tempat berlangsungnya seluruh reaksi kimia pada sel Baik reaksi kimia untuk menghasilkan energi, pembentukan protein, dan lain-lain Jadi sel memiliki fungsi sebagai penghasil energi, pembentukan protein, dan lain-lain Karena alasan tersebutlah maka Max Kudzi dan Thomas Henry mencetuskan teori sel Yang berbunyi sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan Dari kata fungsi ya, yaitu fungsi sel tadi yang telah dijelaskan sebelumnya Ilmuwan yang meneliti tentang sel berikutnya adalah Rudolf Virchow, seorang dokter asal Jerman Pada tahun 1855, Virchow mengamati fenomena terjadinya pembelahan sel Dimana sel mampu untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel yang baru Fenomena ini kemudian mencetuskan istilah Omnis Cellula E Cellula Yang artinya, semua sel berasal dari sel Atau diterjemahkan lebih komplit bahwa sel yang ada saat ini berasal dari sel lain yang melakukan pembelahan sel Fenomena pembelahan sel juga diteliti oleh Walter Fleming, yang ini fotonya ya Serta Edward Adolf Trussbarger, yang ini fotonya Mereka mengamati bahwa sel-sel dapat melakukan pembelahan diri Sehingga dari satu sel akan dihasilkan dua sel baru Dan dari satu sel menjadi dua sel baru itu dikenal dengan istilah reproduksi Karenanya, kemudian mereka menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan reproduksi dari makhluk hidup Mereka juga mencetuskan bahwa setiap inti sel berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan sel Karena pada saat sel melakukan pembelahan diri menjadi dua sel yang baru Yang pertama kali dilakukan adalah inti selnya membelah dulu menjadi dua Baru kemudian disusul dengan pembelahan kairan selnya Maka kemudian terpisah sehingga dari satu sel menjadi dua sel yang baru Penelitian tentang sel juga dilakukan oleh August Wiseman Ahli biologi evolusi yang berkebangsaan Jerman August Wiseman mencetuskan teori plasma nutfah Dimana teori plasma nutfah menyatakan bahwa Pewarisan pada organisme multiseluler hanya terjadi melalui sel nutfah Seperti contohnya adalah sel telur dan sel sperma Yang dimaksud disini adalah pewarisan sifat fisik maluk hidup ya Seperti yang pernah kalian pelajari di pelajaran genetika pada saat SMT Jadi sel nutfah itu sama dengan sel kelamin Dan sel kelamin itu ada dua Yaitu sel kelamin jantan yaitu sperma Dan sel kelamin betina yaitu sel telur Kedua sel kelamin inilah yang menentukan pewarisan karakter sifat anak dari induknya Sedangkan sel-sel lainnya selain sel kelamin tadi Tidak akan mempengaruhi keturunannya Sebagai contoh begini Jika ada dua tikus jantan dan betina Kemudian tikus jantan maupun betina ekornya kemudian dipotong Kemudian keduanya dikawinkan Dan ternyata pada saat kemudian menghasilkan anak Semua anaknya ekornya tidak ada yang terputus Kemudian percobaan dilakukan kembali Dimana ekornya diputuskan lagi Kemudian dikawinkan Sampai dengan kemudian generasi ke-19 Itu semua anaknya lahirnya dengan ekor yang utuh Hal ini terjadi kena perubahan sel-sel tubuh Akibat pengaruh fisik seperti amputasi tadi Tidak diwariskan keturunannya Karena yang menentukan pewarisan sifat keturunannya itu adalah sel-sel kelamin Atau sel plasma nutfah Ya demikian video pertama kita tentang materi struktur dan fungsi sel Submateri sejarah penemuan sel Sampai ketemu di video kedua Yang akan membahas tentang komponen kimiawi penyusun sel Jika kalian merasa terbantu dengan video ini Jangan lupa subscribe dan like video ini Saya doakan semoga kalian sukses belajarnya dan mendapatkan nilai yang terbaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh